Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan untuk mengetes percepatan atau gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, ticker timer. Yang kedua, pita kertas. Yang ketiga, kereta dinamika. Yang keempat, rel presisi. Dan yang kelima, power supply. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat-alat ini untuk melakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, kereta dinamika diletakkan pada ujung rel presisi yang berdekatan dengan ticker timer. Selanjutnya, pita kertas dimasukkan pada ticker timer hingga masuk ke dalam celah-celah ticker timer. Dan kemudian direkatkan atau dijepit pada kereta dinamika. Setelah itu, kabel penghubung power supply dengan ticker timer, yakni warna merah pada warna merah, yaitu kutub positif, Dan kabel warna hitam pada warna hitam merupakan kutub negatif. Tidak terlupa pulang, digunakan stop loss, ikut melihat fleksi yang digunakan kereta dinamika. Percobaan yang telah dilakukan, nah dapat dilihat hasilnya seperti ini. Bahwa jarak lintasan pada ticker timer, kecepatan yang diperoleh semakin lama, semakin cepat. Hal ini dikatakan bahwa percepatan yang diperoleh merupakan gerakan GLBB dipercepat. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!